Bak musuh bebuyutan, Maya Istianti tolak mentah-mentah keinginan Ahmad Dhani, satu ini hingga buat sang mantan dongkol. Menurutku kurang ajar banget. Greatpop.id, Maya Istianti dan Ahmad Dhani resmi bercerai pada tahun 2008 silam. Meski kini sudah berbahagia dengan pasangan masing-masing, ternyata Maya Istianti sempat tolak mentah-mentah keinginan Ahmad Dhani, satu ini di masa lalu. Nampaknya, Ahmad Dhani dan Maya Istianti memang sempat beberapa kali berselisih paham karena perbedaan pendapat. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani secara tegas menyebut jika dirinya tak setuju. Jika sang putra dibawa ke psikolog oleh Maya Istianti. Dilansir dari laman greatstar.id. Hal ini diungkapkan Dhani di Youtube channel Daniel Mananta Network pada Rabu 7.020. Karena dia tinggal sama ibunya, dia yang dul ikut ke psikiater. Kalau aku enggak pernah setuju, ungkap Ahmad Dhani. Aku bilang, dul namamu itu Abdul Qadir Jailani. Harusnya psikiater ketemu kamu tuh malu. Tambah Ahmad Dhani. Pedas, Maya Istianti beri pesan khusus ke Atta Halilintar Bak Sindirmantan, rekan duetnya. Masa muda Maya Istianti dibongkar Ari Lasso yang sempat dikejar banyak pria tajir Surabaya. Heboh, Maya Istianti dan Mulan Jamila ternyata masih saudaraan. Dhani mengungkapkan bahwa dirinya bisa mendidik sang putra dan yakin bahwa Dul bisa mengatasi masalah tersebut tanpa harus ke psikiater. Hal tersebut ternyata bukan kali pertama Ahmad Dhani dan Maya Istianti berselisih bak musuh bebuyutan. Usut punya usut. Ahmad Dhani dulu ternyata pernah mengajak sang mantan istri kembali tinggal di satu kawasan yang sama setelah berpisah demi anak-anaknya. Hal itu terungkap dari sebuah wawancara lawasnya pada tahun 2015 lalu. Seperti dikutip dari laman grid.id Dalam wawancara berjudul Adep Conversation with Ahmad Dhani dari kanal Youtube MN Supply. Ayah El Ghazali itu buka suara. Usai cerai Dhani mengaku pernah mengajak Maya membeli sebuah tanah di kawasan Kisarua Bogor. Tanah itu rencananya akan dijadikan rumah sehingga Maya dan Dani serta Mulan bisa berdamai dan menghabiskan akhir minggu di sana. Dani mengatakan bahwa itu adalah salah satu caranya mendamaikan keduanya serta menjadi sosok yang baik bagi mantan istrinya. Aku tuh gak paham sama Maya. Seringlah tapi Maya selalu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang akhirnya membuat hal-hal itu tidak terjadi. Waktu sempat tidak ada masalah, aku sempat bilang sama Maya, yuk kita beli tanah di Kisarua. Entah seribu meter atau lima ratus meter, kata Dani. Dani menyebut, ia ingin punya rumah yang berdempetan dengan rumah Maya di Bogor. Aku tuh kepengen, aku punya rumah di Kisarua, Maya juga punya di Kisarua. Pedempetan. Lanjutnya. Tujuannya adalah agar setiap akhir minggu anak-anak mereka bisa tinggal bersama orang tuanya. Di kawasan yang sama meski sudah tak bisa lagi menjadi suami istri. Ini terjadi setelah cerai. Waktu itu, sebelum terjadi kejadian permusuhan yang menjengkelkan itu. Yuk kita bikin rumah berdempetan di Kisarua. Kalau weekend kita tinggal di situ. Lanjut Dani lagi. Mendengar tawaran Dani, Maya bukannya senang. Ia justru menolak karena menurut Maya lebih baik membeli rumah di Kabayoran Baru yang terletak di Jakarta. Tahu gak jawaban Maya? Ngapain beli rumah cuma di Kisarua? Beli rumah ya di Kabayoran Baru dong. Kata Dani menerikan sang mantan istri. Mendengar keinginan Maya akan rumah yang lebih mahal di kawasan Jakarta. Ahmad Dani mengaku merasa terhina. Ia tak mengharapkan jawaban itu dari sang mantan istri. Aku gagal memahami itu. Buat aku sih, kita kan tidak berharap jawaban seperti itu. Menurut aku itu menghina. Menurutku kata-kata itu yang kurang ajar banget. Dan itu gak bisa terjadi hanya gara-gara kecongkakan dia. Kata Dani. Ayah tiga anak itu mengaku memilih Kisarua karena udaranya bagus. Dan bisa membeli tanah dengan luas yang lebih besar daripada di Jakarta. Kenapa aku milih Kisarua? Karena udaranya bagus. Di Kisarua kita beli satu hektar bro. Ujarnya lagi. Penyanyi yang terkenal sejak berkiprah dalam band Dewa 19 itu mengungkapkan seandainya. Mimpinya itu tercapai maka segalanya akan indah. Ia sempat membayangkan Maya bisa dikunjungi anak-anaknya setiap akhir pekan. Namun jawaban akhir Maya benar-benar membuat Dani gagal memahami mantan pujaan hatinya tersebut. Seandainya itu terjadi. Kan indah pasti anak-anak sabtu sampai minggu udah gak sabar. Minggu kekisarua. Tapi yaitulah saya gagal memahami tutupnya.